Intro Masih ingat Norma Risma yang mempernikahannya tandas karena diselengkuhi ibu nda sendiri? Kabar terbarunya membuat Norma Risma yang dulu tersakiti jadi bahagia kembali. Ada kabar terbaru tentang Norma Risma. Kasus Norma Risma yang sempat heboh pada awal tahun 2023 kini agaknya mulai menemukan titik terang. Perempuan yang menjadi korban perselingkuhan antara suaminya dan sang ibu kandung sudah bisa bernapas lega. Hal itu karena ibu dan mantan suaminya saat ini telah resmi menjadi tersangka kasus perjinahan yang disangkakan kepada mereka. Melalui kompas, ibu kandung Norma Risma Rihana dan sang mantan suami Rozi Zaihakiki telah resmi ditetapkan tersangka oleh Polda Bantan pada Kamis 24 Agustus 2023. Rihana dan Rozi Zaihakiki dikenakan pasal 284 KUHP pidana tentang perjinahan. Dari hasil gelar perkara telah ditetapkan RH dan RZ. Sebagai tersangka kasus perjinahan sesuai dengan pasal 284 KUHP, kata Kasubit Remaja Anak dan Wanita Renata Ditreskrimun Polda Bantan Kompol Herlia Hartarani melalui keterangan tertulisnya pada Kamis. Menurut Harlia, sebelum penetapan sebagai tersangka, penyidik kembali melakukan pemeriksaan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi lainnya. Akhirnya pada Jumat 18 Agustus 2023, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam perkara ini. Harlia menambahkan berdasarkan alat bukti yang ada dan keterangan saksi, penyidik memutuskan menetapkan dua orang terlapor yakni Rozi dan Rihana sebagai tersangka. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini dapat kooperatif, sehingga kasus ini dapat dituntaskan segera dan tidak berlarut-larut ujar Harlia. Setelah menetapkan tersangka lanjut, Harlia penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk meminta keterangan lebih lanjut. Penyidik mengirimkan pemberitahuan penetapan status tersangka ke Kejaksaan Tinggi Banten, mengirimkan SP2HP kepada pelapor dan sudah dikirimkan tandas dia. Norma Risma sendiri diketahui sudah bercerai dari RZ suami yang berselingkuh dengan ibu mertuanya tersebut. Sementara ayah Norma juga telah bercerai dari istrinya. Kini Norma dan sang ayah telah melanjutkan hidup mereka berdua. Meski telah berlalu siapa sangka rejeki seolah tidak berhenti menghampiri anak dan ayah tersebut, pasalnya Norma Risma mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan umroh gratis bersama sang ayah ke Tanah Suci Mekah. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram yakni Terkini Feedgram. Dalam unggahan tersebut nampak video Norma Risma dan sang ayah bertemu dengan pengusaha bernama Sela Saukia. Dalam video tersebut Norma ditemani sang ayah mengenakan hijab serta baju kemeja berwarna gelap. Sementara sang ayah nampak setia mendampingi Norma di sebelahnya. Norma dan ayahnya sudah dipanggil untuk menjadi tamu Allah melalui aku dan suamiku lanjutnya. Sosok seorang ibu dan sosok suami makasih ya. Alvi sudah support Norma bisa sampai sekuat ini. Semoga lancar ibadah umrohnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir keterangan. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.